Assalamualaikum Terima kasih Islam berdoman hidup wayu ilahi Dasar kebahagiaan sejati Mari beramal dan berdama bakti Membangun negara Mencipta masyarakat isan sejati Penuh karunia Mari beramal dan berdama bakti Membangun negara Mencipta masyarakat isan sejati Penuh karunia Mencipta masyarakat isan sejati Penuh karunia Terima kasih 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 Berkaitan dengan, tadi juga sempat minggung tentang dari Al-Badi, kemudian muncul ada Bita, ada Bita Hasan, Nasai'ah, dan sebagainya. Mungkin bisa berkembang untuk diskusi. Silakan Bapak-Ibu, saudara-saudara aku. Apakah ada? Pak Abdulajiz Muslim, apakah ada yang menutup disusikan? Ada yang ditutup. Baik, kalau tidak ada, saya adakan. Baik, jadi apa namanya, kaitannya berkembang kepada masalah Bita tadi. Jadi memang itu ada kajian khusus ya tentang kajian Bita. Nah, apakah dalam tradisi keagamaan yang ada di Indonesia, kan seperti di Jawa ya, termasuk di sini juga saya kira, setelah sholat, sebelum sholat itu ada puji-pujian gitu ya. Kalau di Jawa itu namanya puji-pujian gitu kan. Nah, itu apakah bagian daripada masuk lingkaran ibadah atau sebagai budaya? Nah, ini kadang-kadang kita belum punya kemampuan untuk memetakan apakah ini masuk kategori budaya yang masuk ke dalam ibadah atau seperti apa itu. Nah, ini saya juga mendengar bahwa seperti itu katanya ini enggak masalah. Ya, kan itu budaya tradisi yang tidak masuk kategori ibadah. Nah, ini mohon pecerahnya Pak G.J. Spanto. Ya, secara umum ibadah itu kan dijadikan menjadi dua. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus, ibu bapak, sesekalian ya. Jadi, itu hak, menjadi hak dan wawenang Allah SWT. Di mana manusia tidak punya hak, tidak punya wawenang sedikitpun. Yang kedua ada ibadah umum. Di mana Allah memberikan keleluasaan kepada kita untuk melaksanakannya. Jadi, tidak dibatasi oleh Allah secara rigid. Tidak diatur oleh Allah secara rigid, tapi diberikan kebebasan itu kepada kita. Contoh ibadah makhluk itu kan sudah kita kenal ya. Ada puasa, ada sholat, dan lain-lain. Itu ibadah, ibadah makhluk ya. Berdoa itu kan juga dua. Ada yang doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah yang seperti kita baca di dalam sholat itu. Doa masalah seperti yang kita sering berdoa itu. Itu doa masalah. Curhat, kepengen apa, kepengen apa. Itu doa masalah. Doa masalah. Nah, doa masalah itu tidak harus pakai bahasa haram. Sesuai dengan kemampuan kita. Ibadah umum yang sering disebut dengan layu rumah Allah. Ya, ibadah-ibadah yang taca-cara pelaksanaannya diserahkan kepada kita. Dimana Allah tidak mengatur secara rigid. Jadi, Bapak, sesekalian yang saya berhati. Ada suara bocor ya? Bapak hati. Oh, sudah-sudah. Jadi, Bapak, sesekalian yang saya berhati. Contohnya, Pak. Menuntut ilmu itu ibadah. Tapi, dimana menuntut ilmu yang terserah kita? Allah tidak membakasih. Mau di Sangarinda kah? Mau di Bali Alpanda? Mau di Inggris? Mau di Australia? Tidak membakasih. Hanya koredonnya tetap. Bahwa ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu yang memang. Ya, baik dan diizinkan oleh Allah SWT. Nuntut ilmunya dimana? Terserah. Cara menuntut ilmunya bagaimana? Diserahkan kepada kita. Mau lesean? Mau klasikal? Mau sistem angkatan? Mau di masjid? Mau di kelas? Mau zoom? Terserah. Itu diserahkan kepada kita. Terus, apalagi bekerja. Bekerja itu ibadah. Allah kan tidak nyuruh kita. Allah hanya menyuruh kita. Bekerjalah kamu. Ya. E'malu ala maka natiku. Bekerjalah kamu di tempat kamu masing-masing. Sesuai dengan kemampuan dan kapasitasmu. Dimana itu? Ya, kita sendiri yang nentukan. Kan tidak pernah kan kita temukan ayah. Bekerjalah kamu di instansi ini kan tidak ada. Mau bekerja di mana? Mau kerja sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengacara. Silahkan bekerja. Nah, itu diserahkan kepada kita. Tapi koridornya tetap bahwa pekerjaan yang kita kuliti itu benar dirilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bekerja, nuntut ilmu. Kemudian bekerja, menikah. Menikah itu kan juga ibadah. Ibadah. Jadi rambu besarnya saja. Nikailah wanita baik-baik. Rasulullah menyebutkan. Nikailah wanita-wanita yang punya perhatian. Dan subur. Nah, siapa itu? Silahkan jadi sendiri ABCD. Dimana nyarinya? Ya, silahkan. Mau nyari di Samarinda kah? Tenggarong kah? Mau ke Banjar kah? Boleh. Mau ke Sulawesi? Boleh. Ke Sumatera? Boleh. Mau ke Kupar juga boleh. Mau ke Kupar juga boleh. Bapai Saro ya di dalam mobil. Jadi, jadi Ibu, 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 sesekalian yang saya hormati. Nah, sekarang misalnya, misalnya, habis sholat kan ada orang yang likir itu ya. Habis sholat ada orang yang likir keras-keras. Atau sebelum sholat ada orang yang likir keras-keras. Sebenarnya itu sudah di luar koridor ibadah mahluk. Tapi yang perlu diperhatikan adalah aktivitas itu mengganggu tidak. Ya. Rasulullah SAW saja menyuruh sahabat yang baca Quran dengan suara nyaring ketika masih ada sahabat yang lain yang sholat. Ya. likir puji-pujian itu kan di luar ibadah, di luar sholat. Boleh enggak? Silakan. Asal tidak mengganggu. Bisa enggak likir pujian tanpa mengganggu yang lain. Oh, enggak boleh salaman. Maksud habis sholat salaman, enggak boleh. Boleh enggak salaman habis sholat? Kan ada sebagian bilang bid'ah. 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 Enggak ada contoh Rasulullah. Enggak ada contoh Rasulullah. Berapa banyak kita yang melakukan tanpa contoh Rasulullah. Nanti kemudian, mohon maaf, maulid bid'ah. Isra' mi'rad bid'ah. Enggak ada contoh dari Rasulullah. Ya memang itu bukan wilayah Rasulullah. Rasulullah hanya memberikan koridor, gambaran besar. Sekarang kalau maulid bid'ah. Isra' mi'rad bid'ah. Yang membed'ahkan itu kira-kira pengajiannya di mana? Tanya saja, sampai mengaji di mana? Di sini. Hari apa? Hari apa? Oh, malam selasa. Rasulullah itu tidak pernah mengaji malam selasa. Apa itu? Mau bid'ah. Itu memanfaatkan kesempatan dan mementum yang orang bisa. Ada apa? Ada enggak ngaji Rasulullah malam selasanan itu? Ya enggak ada. Kita kan ngaji malam ini. Oh, silahkan. Tapi jangan kemudian mengatakan, oh, ngaji malam selasa itu dicontohkan oleh Rasulullah. Ada apa lagi? Saya pernah begini, Mas. Ya, saya tanya kepada yang yang sering bicara bid'ah. Salaman bid'ah. Ini bid'ah. Sekarang begitu, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terus tidur boleh enggak? Ya boleh kalau ngantuk, Pak. Ketika saya tanya, ya boleh. Apa ada Rasulullah mengajari Nabi sholat tidur? Ya, tidurnya, sholatnya itu yang penting. Soal habis sholat mau apa-apa? Anjuran Rasulullah s.a.w. Habis sholat itu ya di likir. Tapi kalau pergi, itu tidak dianggap salah. Cuma kurang bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan. Doa sesudah berbuat amal sholat itu salah satu kriteria makbul. Jadi habis beramal sholat itu berdoa. Ini bahasan sendiri, Mas. Ya, ya. Ya, makasih, Mas. Baik. Baik, makasih, Pak. Ya, Jesus Santo. Mungkin langsung di-stressing, closing saja karena waktu kita bisa mengakhiri pengajian sore hari ini. Silakan, Pak. Ya, Ibu Bapak saya sekalian yang saya berarti perhatikan apa yang diciptakan oleh Allah SWT khususnya adalah jika kita memahami tentang Al-Badi. Ternyata ciptaan Allah itu apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah pertama kali dalam hati Allah tidak meniru Allah tidak mencontoh Allah tidak mengkodifikasi yang ada bahkan Allah tidak belajar dari yang lain. Karena itu sederet apa yang diciptakan oleh Allah SWT mari kita pelatihkan. Karena di sana banyak pelajaran dan hikmah yang kita bisa ambil. Harapannya adalah semakin meningkatkan kualitas iman kita. Yang kedua ragam ciptaan Allah termasuk ragam wajah dan bentuk manusia termasuk wajah dan bentuk kita masing-masing syukuri itu adalah bagian dari keindahan yang yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Lepas plus minusnya. Tinggal siapa yang melihat itu plus siapa yang melihat itu minus. Tapi yang pasti indah. Indah itu karena ada plus minus. Kalau plus saja itu tidak indah. Kalau minus saja itu tidak indah. Mohon maaf. Apa bisa kita sekarang berzoom ria itu kalau tidak ada plus minus. Tidak mungkin kita bisa berzoom ria sekarang ini kalau tidak ada plus minus. Tidak pakai apa kita berzoom. Pakai strum listrik listrik itu kan ada plus minus. Tidak mungkin. Jadi plus minus itu indah. Maka jangan menuntut orang plus semua. Jangan menuntut orang plus semua. Ada sisi negatifnya ya itu wajar namanya manusia. Tapi sebisa mungkin kita memanage bagaimana yang minus atau yang ya yang minus yang dalam tanda kutip itu bisa menaikkan yang plusnya. Yang kedua itu yang kedua. Maka kita mesti berusaha untuk mensyukuri. Bukan mensyukuri apa adanya tapi mensyukuri apa yang yang ada. itu kata demasif bukan mensyukuri apa adanya. Kalau mensyukuri apa adanya itu enggak ngapa-ngapain. Mensyukuri apa yang ada. Dan yang ketiga ini Bapak sekalian ya saya berarti ya marilah kita berkreasi berinovasi untuk menaikkan grade keimanan kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. jangan menuntut orang lain orang bisa menuntut orang lain bisa seperti kita bisa enggak bisa. Orang pintar membuat ABC kita pintar membuat ABCD lalu kita tuntut orang itu juga pintar membuat ABCD yang enggak bisa. Dan itulah yang dibagi oleh Allah SWT. satu diberi derajat lebih oleh Allah dibanding yang lain. Di sisi lain yang derajatnya lebih tadi tidak punya kemampuan seperti yang derajatnya kurang. Ya contohlah majikan sama pembantu majikan sama pekerja bos sama karyawan tidak akan jalan kalau tidak ada karyawan orang kaya itu karena ada karyawan maka jadi bos jadi karyawan jangan mentang-mentang ya betul dia punya derajat tapi derajatnya itu tidak akan berarti apa-apa ketika karyawannya itu metu semua siapa yang ngerjain silahkan berinovasi ria tapi jangan menuntut orang bisa seperti yang kita bisa karena masing-masing diukur oleh Allah ya semangat karena inna inna kul ya inna kul kula syai'in khalak nah hu bi kontar itu Allah menjelaskan inna kul syai'in bi kontar sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan ukurannya masing-masing si A ukurannya seperti apa si B ukurannya seperti apa si A punya kemampuan seperti apa si B punya kemampuan seperti apa jadi sudah diukur oleh Allah supaya apa supaya hidup itu tetap indah kalau sama semua apa yang indahnya itu apa saya kira itu sesekalian yang sekali lagi mudah-mudahan ini semakin membuat kita lebih lebih baik ke depannya mulia di hadapan Allah terhormat di hadapan sesama manusia dan Allah berkenan mengakhiri usia kita semua kelak dalam keadaan khusnul khat amin profiler Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Baik terima kasih bagai dengan ditutupnya apa yang disampaikan buat beliau maka bagilah sehat pada sore hari ini mari kita akhiri maja pada sore hari ini dengan baca alhamdulillah terima kasih atas perhatian bapak ibu sudah sekalian mohon maaf menit batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Amit semua bapak ibu iya makasih Pak Ustaz mari beramal dan berdama beti membangun agara mencipta masyarakat isa sejati penuh karunia wahai warga isia sejati sadalah kewajiban suci membenarkan kau wanita mencari tiang utama negara ditelapak kakimu terbentang surga ditelamu lah nasib bangsa mari beramal dan berdama beti membangun negara mencintai mencintai masyarakat isa sejati